KTT G20 bisa menjadi peluang positif dan ancaman negatif sekaligus bagi citra Indonesia ke depannya. Karena KTT G20 bisa gagal akibat efek perang Rusia dan Ukraina yang bersinggungan dengan NATO. Namun, bisa jadi peluang yang luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan, memberikan solusi deadlocknya. Masalah dunia. Kita harus petakan sejak awal. Apa masalah dunia? Apa yang harus dikerjakan? Fakta pertama perang di Ukraina membuat anggota G20 terpecah. Turki salah satunya yang menjadi perpanjangan tangan Rusia adalah anggota NATO. Ukraina adalah konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO. Sementara Tiongkok terang-terangan mendukung Rusia. Dan India adalah negara yang ambil keuntungan ekonomi dari murahnya harga BBM Rusia. Berseberangan dengan sekutu dan NATO. Dalam kondisi seperti ini, seberapa besar kemungkinan mereka mau duduk berdampingan di dalam KTT G20? Seolah-olah tidak ada apa-apa. Fakta kedua, sebagian anggota G20 adalah anggota NATO. Ada tujuh negara. Dan sekutu dekat NATO ada tiga negara, yaitu Jepang, Korea, dan Australia. Sepuluh negara ini adalah sekutu Barat dan Amerika. Fakta berikutnya, negara yang melawan hegemony world order Barat menggabungkan diri dalam BRIC. Anggota BRIC, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, semuanya adalah member G20. Plus Saudi Arabia yang menyatakan dirinya minat dan sudah mendaftar menjadi anggota BRIC yang sedang bersih tegang dengan Amerika, urusan harga minyak. Maka kalau dibuat kubu di G20, mereka adalah 10 negara kubu NATO plus kutu versus BRIC plus Saudi di kubu lawannya. Tinggal Indonesia, Meksiko, Argentina, negara tengah. Negara tengah tersebut semuanya sebenarnya miring ke BRIC juga, miring ke Rusia dan Tiongkok. Jadi, ada dua kubu di G20. Sikap NATO terhadap Rusia terkait Ukraina sangat jelas. Sejak 2014, NATO mengutuk keras aneksasi. Ini menurut NATO yang dilakukan Rusia terhadap teritori Ukraina, yaitu Crimea, serta tidak mengakui pendudukan ini. Sementara sikap Rusia terhadap NATO menganeksasi Crimea di tahun 2014 dan 4 provinsi Ukraina di tahun 2022 juga jelas tujuannya. Untuk menciptakan buffer area Rusia atau benteng pertahanan terhadap serangan majunya NATO, yang merupakan fakta pertahanan yang dibangun sebagai agresor penakluk wilayah yang tidak pernah berakhir sejak lawannya fakta warsawabubar. Sudah 15 negara eks-Soviet bergabung ke NATO yang menurut Rusia, NATO adalah nation threat Rusia. Inilah akar konflik mendasar. Dua pendapat besar yang tabrakan di Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mendapat respon langsung dari NATO yang secara terbuka memberi bantuan kepada Ukraina dalam segala hal untuk mempertahankan teritorinya sekaligus memberi sanksi kepada Rusia. Oleh karena itu, KTT G20 bisa tidak akan menghasilkan komunike dalam bidang apapun. Jadi, bagaimana dapat dipastikan Biden dan Putin akan hadir? Begitu juga dengan kepala negara anggota TRS NATO lainnya. Apa artinya KTT G20 tanpa kehadiran langsung kepala negara tersebut, khususnya Amerika dan Rusia? Lalu, apa solusi supaya sukses? Masa solusinya pakai buzzer? Dicarikan sudut yang berhasil gitu diulang-ulang? Ya enggak lah. Sini, Miuman bantu. Pertama, yakinkan semua kepala negara hadir dan keamanan nomor satu melindungi pemimpin negara-negara G20 tersebut. Bisa kakak Putin diyakinkan akan keluar Rusia dan posisi di negaranya tidak dikudeta atau Indonesia tidak diserang dalam tanda petik? Ya sulit sih, pastinya. Walaupun 500 ribu tentara dan polisi Indonesia ada di Bali dan sekitarnya. Tambah lagi, yakinkan mereka bahwa resolusi G20 nanti adalah hal yang positif untuk negara masing-masing. Bisakah dilakukan oleh para diplomat Indonesia? Baik, sekedar mengingatkan sejarah. Biar kita semua semangat. Kita mundur sebentar ke tahun 1955. Kita bayangkan Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, di tahun 1955. Ketika memimpin Asia Afrika, kondisinya sama seperti saat ini. Dunia pasca Perang Dunia. Baru selesai Perang Dunia itu baru 10 tahun. Kemudian terjadi ketegangan antara sekutu negara demokrasi dan blok Soviet yang komunis. Masa yang disebut sebagai Cold War tersebut. Masa jaya-jayanya dunia intelijen. James Bond hadir di era tersebut. Ian Fleming adalah penulis novel yang mengambil era Cold War sebagai tema jalan ceritanya yaitu Perang Intelijen dengan menebar persona seorang Flamboyan 007. Agen rahasia MI6-nya Inggris yang tidak ada satu wanita pun yang tidak luluh pada karisma James Bond ini. Bahkan Miss Moneypenny, sekretarisnya M, the Superior Officer Kepala Dinas Rahasia Inggris MI6, atau usernya 007, menahan rindu sama Bond sampai membujang dia. Sebagai catatan, kode kosong-kosong dalam dunia intelijen adalah license to kill. Surat izin boleh membunuh demi negara. Oke, kita kembali ke konferensi Asia Afrika. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini menyamakan pandang para negara peserta sebagai ketidak ingin kekuatan Barat untuk mempengaruhi negara-negara Asia Afrika pada masa Perang Dingin sehingga negara Asia Afrika ikut terganggu ego hegemony Barat dan Timur. Konferensi Asia Afrika membangun hubungan yang damai dengan berbagai pihak dan tidak mau ikut Perang Timur Barat. Penentangan mereka terhadap kolonialisme khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Perancis di Al-Jazair misalnya dan keinginan Indonesia untuk memperoleh hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda yaitu mengambil Papua Barat. Ini strategi Pak Karno yang jenius, jangka panjang dan benar. Di tahun 1963, Papua kembali ke tanah air Indonesia. 10 poin hasil pertemuan itu kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasar Sila Bandung yang berisi tentang pernyataan mengenai dukungan pada kerukunan dan kerjasama dunia. Dasar Sila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip piagam PBB. Konferensi ini juga akhirnya membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961. Apa isi Dasar Sila Bandung? 1. Menghormati hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas keutuhan seluruh bangsa. 3. Mengakui persamaan ras dan hak seluruh bangsa. 4. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa dalam mempertahankan diri sebagaimana dalam piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan kepada negara lain. 7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain. 8. Menyelesaikan persilisian internasional secara damai. 9. Memajukan kerjasama demi kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum serta kewajiban internasional. Hasil konferensi Asia-Afrika tersebut bisa dirasakan oleh dunia internasional dan ketegangan di dunia mulai berkurang. Sebagai contoh, Amerika Serikat mulai menghapus diskriminasi. Lalu negara-negara Asia-Afrika yang belum merdeka semakin meningkatkan perjuangan dan menjadi merdeka. Inti dari dasar sila Bandung adalah kedaulatan negara masing-masing dihargai. Hak asasi manusia negara masing-masing dihargai. Menutup semua fakta aliansi pertahanan. Semoga G20 nanti oleh Indonesia bisa menghasilkan resolusi tingkat dunia. Kita nantikan masterpiece-nya ya, bos. Terima kasih telah menonton!